Pernah yang akan menegaskan pula, dos, saya ingin mengawal desa, desa Tenggung BD, pendamping desa, juga yang selalu baikul pendamping dari Alupra. Pendampingnya sesuai dengan anak. Pendampingnya adalah unggung yang mengawal desa, mendampingi desa. Khusus dalam halnya mungkin di bidang, di bidang pengelolaan keuangan, baik pembangunan ataupun lainnya. Jadi dengan bahasa pendamping, itu mengartikan kami tidak di depan untuk membeli perintah, kami tidak di belakang, tapi kami selalu ada di samping paradisi dan perangkat desa, mempimpin, mempunyai, mendampingi, bahkan belajar bersama demi kemajuan desa. Karena dalam peraturan disebutkan, rencanaan kerja pemerintah tahun kejauh dalam bahasa, harus sudah disiapkan, harus sudah dikendapkan pada akhir September. Tapi pakar terlambat, kita selalu menunggu, pertama menunggu peraturan dari tingkat pusat, yang kedua menunggu peraturan dari tingkat kabupaten. Orang-orang yang sudah diinginkan kabupaten, kalau menunjukkan peraturan, maka bila dia berpegangan kepada peraturan dikat pusat, iaitu peraturan menteri nomor 19 tahun 2017, tentang prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2014. Maka APBN tersebut, lagi terpengaruh menunggu dikatakan kepada dua bidang. Pertama, APBN dikatakan bidang pelaksanaan pembangunan. Kedua, APBN bidang pemberdayaan. Bidang pelaksanaan pembangunan, merujuk kepada peraturan yang disahkan, diperlambat untuk kegiatan-kegiatan, untuk berbuat-buat yang bisa menunggu pergolongan masyarakat. Jadi apapun yang mengerjakan, diharapkan menyambang dana APBN, bisa menunggu meningkatkan pendapatan ekonomi. Umpama menunggu jalan, jalan wilayah pertanian, dengan uang nadal dan mudah akses transportasi, mudah yang keperdania. Atau lakian-lakian juga saluran, uang-uang saluran, sim-supply air terbublah, sehingga meningkatkan produk daripada padi. Maka pembangunan-pembangunan yang sebegitulah, diharapkan lahir dari dana desa 2B 18. Kemudian pembangunan yang lainnya, pembangunan yang bersifat sosial dasar. Sosial dasar, laga mesin berdiri dan bau, dan sebagainya. Kemudian kesahatan, posyatu, dan sebagainya. Dengan bidang pembangunan, kemudian untuk bidang pemberdayaan, nyel pemerintah memfokuskan anggaran untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Upamah masyarakat juga untuk kelihatan usaha, tapi belum mampu bergembang secara maksimal, maka diharapkan dengan nada-nada desa, pemerintah desa. Dalam program kegiatannya, harus dimulai dari musyawarah. Kemudian dari musyawarahnya, lahir tim penyusun RKP. Dan tidak nyelamanya. Nyelamanya berdanggung jawab, agar ubina usulan masyarakat tercampur. Ubina usulan masyarakat, hitamah ulang-langgung jawabnya. Kadar kecil menandu jabat berwakil kecil, karya resusun tercana terjawabnya selama 60 yang disebut RPNN. Banyika, bantu kegiatan yang dikerjakan termasuk 28 tahunnya, harus dimulai dari RPNN. Tugas tim penyusun RKP selanjutnya bisa memilih. Yang paling penting, nyelayangkan. Baik bidang pemberdayaan ataupun pembangunan. Tuhan berjalan kecik memutuskan sudah mencukar umur-umurlah bangga dan memperken sahabat.